Mungkin juga banyak teman-teman yang banyak, saya mau sharing tentang cerita rumah yang kemalingan. Jadi, minggu lalu apa dua minggu lalu ya, rumah gue kemalingan. Di siang bolong, di hari Jumat di siang bolong. Jadi, tiba-tiba ketika gue lagi bekerja jam 12. 12.04 gitu ya, Mbak War, ART rumah. Datang gue bekerja di rumah, jadi ada salah satu kamar yang gue jadikan ruang kerja. Mbak War masuk, bertanya, Bang John itu tadi orang siapa ya? Orang siapa? Iya tadi ada orang keluar dari dalam rumah pakai batik. Hah, siapa orang keluar dari rumah pakai batik? Mbak War mengira tamu gue, tapi setelah beberapa detik akhirnya gue menyadari kayaknya ini orang asing masuk-masuk rumah gitu ya. Dan gue turun, langsung ngecek di bagian, di lantai bawah ada ruang tamu, ada ruang makan. Akhirnya gak ada barang-barang yang dipindah atau bergerak ataupun hilang. Jadi, oke lah, jadi teman gitu ya. Nah terus, kemudian gue melihat, bukan melihat, gue ngecek dompet gitu ya. Gue mencari dompet gue, dan dompet itu biasanya gue taruh di laci. Di laci di ruang tidur di lantai atas. Jadi ada laci nakas ya, laci di meja. Disitu, pas gue buka dompet gue masih ada, tapi gue menyadari ada duit yang, banyak duit yang hilang. Karena waktu itu gue, gue narik cash. Karena disini agak susah ke ATM, jadi gue sekali narik cash banyak gitu ya. Kemarin itu gue narik 2 juta dalam bentuk 50 ribu, dan 2 juta dalam bentuk 100 ribu. Itu pasti kayak buat bayar uang keamanan, uang sampah, buat bayar galon, dan segala macam pasti kepake lah. Jadi gue taruh sekalian banyak, gue taruh di laci. Dan kemudian gue menyadari uang itu gak ada. Bahkan gue ngecek dompet gue sampai duit 5 ribu-5 ribu aja hilang. Berarti si orang ini, dia sempat masuk kamar, terus ngecek laci gue dan ngambil duit laci gue. Terus ketika gue jadi kesel ya, lagi kan ceritanya juga Mbak War notice-nya karena ketika, jadi Mbak War itu dia kamarnya itu di depan garasi lah. Di samping gitu ya. Nah di kamarnya dia mendengar pintu depan ditutup. Pintu depan ditutup, dikira gue mau keluar padahal belum makan. Jadi Mbak War keluar, ingin menanyakan, gak makan dulu gitu ya. Nah tapi ketika dia melihat keluar, orang siapa pake batik gitu, celana kain hitam. Dia pake sepatu lagi, pake sepatu kan. Terus Mbak War nanya, Pak permisi ini siapa ya gitu. Oh saya dari petugas RT gitu ya, mau minta sumbangan segala macam. Terus orangnya, lawyer keluar gitu kan, lawyer pergi. Nah Mbak War-nya juga bingung gitu kan, dan akhirnya nanya ke gue dan ternyata, oh ternyata maling nih. Dan ketika gue tau uang gue hilang gitu ya, gue gak tau apakah, gue kesel, gue marah. Tapi gue gak tau apakah gue lebih kesel karena uangnya hilang, atau fakta bahwa ini orang sempet masuk ke kamar gue yang cukup private gitu ya. Dan ngubuk-ngubuk disitu gitu kan. Atau juga fakta bahwa rumah gue, jadi gue kan ada housemate ya, jadi gue ada housemate disini, salah satu kamar gue sewakan. Nah housemate gue, dia lupa mengunci pintu. Dia ketika keluar lupa mengunci pintu, dan pintu gue itu gak rapat apa ya, rapat. Kayaknya kalau dia tidak terkunci dan ada angin cukup kencang, meniup pintu itu dia bisa kebuka sendiri. Jadi mungkin ada bagian itu, terus juga ada bagian mungkin terledor pintu, gerbang depan tidak tertutup gitu ya. Jadi gerbangnya kebuka, mungkin pintunya juga kebuka, sehingga orang itu merasa, oh bisa nih gue masuk. Sekirapun terlepas, dia kayaknya juga emang incer, incer rumah-rumah. Dan rumah gue kebetulan yang waktu itu kena. Nah terus juga, apakah gue kesel karena ini housemate gue yang teledor tapi gue yang kena batunya gitu ya. Atau juga, kalau dipikir-pikir kenapa kayaknya semesta mendukung banget kejadian itu terjadi. Harusnya biasanya ada Kezia, tim gue yang kerja di rumah, di hari itu karena dia tidak enak badan, jadi gue bilang yaudah, kerja di kosan aja, gak usah kesini. Terus yangnya itu harusnya ada temen gue yang datang mau ngambil barang, tapi karena meetingnya, dia lagi meeting, meetingnya telat, jadi dia gak jadi datang. Terus biasanya gue kerja itu, gue di ruang kerja, gue buka pintu, biasanya buka pintu sedikit. Jadi gue selalu bisa mendengar orang jalan, naik turun, tangga gitu ya. Tapi di hari itu gue tutup pintunya, jadi gue tidak bisa mendengar apa yang terjadi di luar sana. Dan juga pas di Jumatan ketika Satpam gak ada. Jadi di depan jalan gue itu, di ujungnya itu ada pos Satpam yang pasti kelihatan siapa orang keluar masuk dari rumah gue. Dan itu pas Jumatan, pasti tidak ada. Nah, jadi kesannya kok semesta mendukung banget ya? Semesta mendukung, wah sebel. Tapi di hari ke-2 ke-3 gue masih sebel, tapi ketika gue pikirin, kok kayaknya semesta mendukung? Gue jadi mencoba reframing my mindset. Kenapa hal ini perlu terjadi? Kenapa uang gue perlu hilang? Apakah ada kebaikan dibalik hal ini? Kebaikan apa ya? Karena melihat ya, ini housemate gue teledor, uang gue yang hilang gitu. Gue kesalnya karena gue tidak ada yang apapun. Tapi malah gue yang kena gitu. Tapi ketika gue reframing mindset semesta mendukung, oh berarti uang ini harus hilang. Mungkin ada kebaikan di cerita ini dan gue jadi mikir, mungkin kebaikannya bukan buat gue. Mungkin kebaikannya buat orang lain. Mungkin kebaikannya buat si maling yang benar-benar butuh uang. Entahlah untuk hidupnya, mungkin untuk makan, atau mungkin anaknya lagi sakit. Atau mungkin buat bayar anaknya sekolah. Atau mungkin buat dirinya sendiri. Mungkin uang ini bisa memperpanjang hidup dia, terus nanti siapa tahu di masa depan dia berubah dan dia menjadi lebih bermanfaat buat orang lain. Siapa tahu buat bayar anaknya sekolah. Anaknya nanti di suatu saat jadi orang pintar dan bisa membangun Indonesia entahlah. Mungkin juga uangnya bisa digunakan untuk menolong orang lain. Berpikir seperti itu, gue jadi merasa lebih lega, lebih tenang. Jadi yang tadinya emosi negatif semua, pelan-pelan lebih emosinya mulai memudar gitu ya. Itu teman-teman, jadi gue gak akan tahu sebenarnya alasan dia nyuri apa. Bisa jadi dia cuma nyuri dipakai judi, bisa juga. Bisa jadi nyuri terus uangnya dipakai foyo-foya, bisa juga. Tapi karena gue gak tahu alasannya apa gitu ya. Gue cuma bisa menebak-nebak. Gue cuma bisa berasumsi. Dan gue memilih asumsi yang bisa lebih bermanfaat buat gue. Itu jadi asumsi yang bisa lebih bermanfaat. Daripada gue berasumsi negatif, membuat gue jadi berpikir negatif. Membuat hari gue jadi rusak gitu ya. Karena gue terus emosi negatif. Oke, jika gue shifting, mencari sudut pandang baru. Oh, gue jadi lebih tenang, gue jadi lebih lega. Gue jadi bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Jalanin hari-hari gue. Dan, ya balik lagi tadi. Gue tidak akan pernah tahu alasan orang ini mencuri uang gue apa. Yang bisa gue tahu mungkin ya, kan ada kebaikan sehingga in a way semesta mendukung. Banyak kebetulan-kebetulan yang bikin uang gue ini jadi hilang. Itu, teman-teman. Jadi, terhadap segala sesuatu, kita coba reframing mindset kita. Next one. Karena sebenarnya setiap kejadian itu netral. Kejadian netral. Tapi, kita kemudian melihat, oh, kejadian ini menguntungkan kita atau tidak. Oh, kejadian ini, oh, ini membuat gue rugi kan dalam kasus gue tadi. Eh, gue yang gak salah, gue yang malah hilang duit gitu ya. Musmit gue yang terledor, gue hilangkan 4 juta. Jadi, ketika gue melabeli hal ini sebagai kerugian buat gue, memberikan label negatif, emosi gue juga jadi negatif. Nah, tapi kalau dibalik, oh, mungkin ada kejadian positif nih dibalik semua ini gitu. Mungkin juga ada hal yang bisa gue pelajarin. Juga, gue bisa jadi lebih, apa, lebih berhati-hati gitu ya. Gue juga mengingatkan housemate, gue jadi lebih berhati-hati gitu. Dan entahlah di masa depan, mungkin gue orangnya akan jauh lebih berhati-hati dibanding yang sekarang gitu kan. Dan tadi, oh, bisa jadi, ini mungkin ada manfaatnya buat gue, entahlah di masa depan, gue gak tahu. Gue gak bisa jawab sekarang. Tapi mungkin di masa depan ketika liat ke belakang, oh, oke. Dulu itu bikin gue jadi belajar ini gitu ya. Jadi untung gitu. Ibaratnya di pandemi juga kan. Pandemi, buat banyak orang itu bukan kejadian yang menguntungkan lah. Ada yang kehilangan orang terdekat gitu ya. Ada yang pemasukannya jadi kena, entah kena PHK, atau juga ada yang gajinya dipotong gitu ya. Ada yang mungkin bisnisnya juga jadi jatuh gitu. Ada yang juga mentally challenged karena harus lockdown di rumah terus. Tapi di satu sisi, pandemi ini bikin kita lebih kuat. Gitinggal orang yang sayang, bikin kita lebih menghargai kehidupan dan waktu yang sementara. Jadi ada hal yang kita bisa pelajarin juga, itu bisa membuat kita melihat dari sudut pandang positif juga. Bukan berarti yang negatif di apa ya, ini hilkan ya, enggak juga. Gue enggak sedih kok, enggak juga. enggak apa-apa, ada emosi negatif, diakuiin aja, diterima, dan itu yang akan membuat kita jadi berkembang. Next one. Jadi ada yang namanya show dan satori moments. Ini sempat gue share juga, kemarin gue mau mengulang sedikit. And show moments apa? And show moments itu adalah from pain. Ketika kita jatuh, kita jadi belajar. Pelajarin itu kan sebenarnya kita akan dapet ilmu, dapet skill yang akan membantu kita untuk naik lagi. Misalnya, teman-teman, ya kalau di gue kemarin kasus kemalingan, oh, kasus kemalingan berarti oke, gue harus lebih berhati-hati, gue harus lebih aware sama rumah gue juga. Terus, mungkin ada teman-teman yang putus dari hubungan yang toksik. Misalnya dunia hancur, tapi ternyata teman-teman jadi mengerti, oh, hubungan yang seperti ini gak cocok nih buat gue. Jadi lebih tahu, oh, orang yang cocok itu yang seperti ini, ini, jadi lebih tahu omongnya apa. Pandemi yang bikin kita jatuh, tapi di satu sisi, oke, jadi belajar menata keuangan lagi, jadi belajar lebih peduli soal kesehatan. Gila, sebelum pandemi, perlu dipikir-pikir betapa kotornya hidup kita ya. Kayak sekarang, cuci tangan, keluar pakai masker, gitu. Sebenarnya bahkan hal-hal yang sepertinya kita tidak peduli mungkin. Jadi, ketika kita ada di titik bawah, di titik jatuh, ada hal yang bisa kita pelajarin untuk kita bangkit lagi. Dan kemudian ada juga yang namanya Satori Moments. Satori Moments ini kita tumbuh ketika kita tumbuh dengan insight. Growth from insight. Misalnya, lagi ikut kelas webinar, ternyata caranya seperti ini, dapet insight baru. Atau baca-baca buku, nonton video, apapun yang bisa bikin teman-teman dapet insight baru. pikir sendiri juga kadang-kadang kita bisa dapet insight. Gitu ya teman-teman. Jadi, nah ketika ada cancel moments ini pun, ketika ada hal yang selalu bisa dipelajarin, terutama ketika kita jatuh, kita juga masih bisa belajar, kita jadi tidak takut buat jatuh. Karena kita mikir, oh oke, mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajarin dari sini. bukan berarti kayak, oh gak boleh sedih, enggak. Ada rasa sedih, ada rasa marah, ada rasa kesal, gak apa-apa, diterima. Terima, terus, setelah itu kita reframe mindset kita, oke, apa yang bisa dipelajarin dari sini. jadi kurang lebih itu sih. Nah, ada gak teman-teman di sini yang mau sharing sedikit soal reframing mindset dari kejadian yang sepertinya buruk, tapi ketika dilihat dari sudut pandang lain, oh ternyata ada manfaatnya juga ya buat gua gitu. Ada gak teman-teman yang mau sharing? Gua bang. Silahkan, Ton. Seperti yang tadi dibilang oleh Bang John sendiri ya, gua sih ngalamin, apa namanya, ngalamin hubungan, benernya yang dibilang itu hubungan yang toksik. Nah, dari hubungan yang toksik ini tuh, awalnya gua tuh kayak, wah kok hidup gua jadi berantakan banget. Jadi kayak, kata sendiri gitu. Kata sendiri dalam artian ya, setelah melihat semua ini, kok rasanya jadi kacau gitu. Tapi, pas libur lebaran kemarin, setelah sadar dan, apa namanya, setelah sadar dan merasakan emosi negatif ini, justru gua tuh pelan-pelan dapet insight, oh ternyata lingkungan yang toksik ini gak cocok buat gua. Dan, oh sekarang gua, kalau sama orang ini, harus mulai membatasi, apa namanya, membatasi mainnya. Karena kan, pengaruhnya kurang, kurang bagi buat gua. Dan, apalagi gua kan semester akhir, ya memang harus fokus ke studi, sama, sama masa depan. Untuk mempersiapkan, lebih tepatnya, untuk mempersiapkan karir. Bukan yang hanya main-main saja. dari sini juga, oh, berarti, gua harus nata time management gua, biar, biar lebih baik lagi. Walaupun ya, keadaannya memang, udah, bisa dibilang kacau. Karena, gua deket sama orang ini tuh, dari, awal semester. Dan, selama kita akrab itu, justru, malah membawa ke hal-hal yang gak, produktif. Dan, akibatnya ya gua, ya, kuliah jadi, asal-asalan, tugas jadi, banyak yang terbengkalai. Nah, dari kesadaran itu, gua mencoba untuk, memperbaiki sedikit-sedikit. Ya, dengan itu tadi, dengan membatasi untuk, bermain dengan, temen yang toxic ini, sama, ya, menata lagi, apa, time management. kira-kira seperti itu sih, pengalaman dari gua bang. Nice, thank you for sharing, ton. Semoga suksesnya, skripsinya. Gua baru ngambil skripsi, semester besok sih bang, ini lagi, ngabisin mata kuliah, yang masih nyisa-nyisa. Maka, gua waktu semester 4 tuh, sempet cuti. Salah-salah, semoga sukses studinya. Amin bang, amin. Oke, thank you banget, ton. Lagi temen-temen yang mau sharing? Gua emang, Kan? Jadi, kalau, skenso sama Satori Mom ini, gua belum tahu dari sini sih, cuman, agak-agaknya, gua merasakan hal tersebut juga. Kalau gue, lebih ke alah relationship, tapi dari relationship itu, ngaruh ke semua aspek di hidup gua. Gua itu gagal married, 2020, dan udah bareng-bareng, 7 tahunan. Setelah kita putus, itu semuanya udah disiapin, untuk nikah, dan segala macem. Setelah kita putus, gua kan ngerasanya hancur banget tuh, karena gua tinggal bareng, sama orang tersebut. Gua ngerasanya kayak, gua udah bergantung, dan segala macem, lalai-lalai-lalai. Gua ngerasanya kayak, ah, gila nih, kerjaan gua jadi berantakan. Emotional gua gak stable, sama keluarga juga gak enak, kayak malu kan, kayak udah nyiapin segala macem, and stuff gitu. Sampai gua, akhirnya, coba, coba lagi mulai, gua liat lagi kan, karena gua mikirnya kayak, kayaknya gua rugi banget nih, gua udah 7 tahun bareng, buang-buang waktu, buang-buang, masa muda gua, buang-buang segala macemnya gitu loh, kayak mempersiapkan untuk orang yang ternyata gak bisa sama gua juga. Sampai, gua mencoba, menjalani semuanya sendiri lagi, belajar kayak, untuk balik lagi ke orang yang mandiri, tanpa ada orang lain di samping, kayak gimana. bisa ngeluangin waktu gua buat, I don't know, personal growth, atau, belajar sesuatu yang selama ini, gua fokusinnya untuk ngurusin si cowok gua itu. Jadi, gua rasa, sekarang gua ada di growth from temporary pain yang gua rasain dari gagal menikah kemarin itu. Cuman, awalnya gua ngerasainnya ya gitu bang, yang sedih, kesel, marah, dan segala macem, gak terima, kenapa sih gak bisa, kenapa sih ini kayak gini, gua udah, ngorbanin sekian lama nih, investasi waktu, uang, perasaan, dan lain-lain. tapi kalau gua liat-liat di sekarang, ya gua udah bisa nge-handle semuanya sendiri, gua jadi lebih banyak yang bisa gua pelajari, dan, apa ya, kayak, kayak jadi lebih bisa berhati-hati, kalau misalnya mau bertemu dengan orang lain, prioritasin siapa dulu, dan segala macem, gua bisa jadi reconnecting sama keluarga, kebetulan gua juga jauh kan, gak di negara yang sama sama keluarga gua, gitu sih bang, kalau gua. Thank you for sharing ya, eh siapa namanya? Ana, Ana bang. Ana? Mm-mm. Thank you for sharing ya Ana. Dan iya, mungkin sekarang kita, jadi itu ya, yang tadi kan ada growth from pain ya, ketika, oh, biasa bergantung, terus sekarang, ketika berpisah, harus memulai semuanya sendiri. Dan mungkin nanti, ketika di masa depan, kita melihat ke belakang, mungkin Ana nanti melihat ke belakang, baru berasa, oh, gara-gara dulu saya, jadi berjuang lebih mandiri, sekarang saya jadi bisa, begini-begini, gitu ya, mungkin kita, baru bisa lihat, positif yang terjadi buat kita itu, di masa depan. Dan bahkan, gua bisa bilang gua juga. Sampai disini, gara-gara dulu, 2008-2009, gua kerja di Singapura, gua kena PHK. Kalau gua, gua kena PHK, mungkin gua gak akan mulai karir di sosial media, dan aktif di sosial media, mungkin sekarang gua jadi arsitek, ya mungkin juga lebih sukses sih, entah lah, tapi, ya itu lah, tapi gua bisa bilang, gua juga menyukai apa yang gua lakukan sekarang. Thank you, Ana for sharing. Ada lagi teman-teman yang mau sharing? Kalau Kenco dan Saturi Moments, atau ada yang mau bertanya? Boleh juga, silahkan kalau mau nanya. Sabrina mau nanya. Ada, ada. Oke lah, sambil nunggu teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya, gua juga mau sharing sedikit, soal tadi ya, soal, kemalangan-kemalangan, yang sepertinya saat itu malang, tapi ternyata kalau dipikir-pikir, itu membawa gua ke gua yang sekarang. Tadi misalnya soal karir deh. Tahun 2008, 2008 gua mulai bekerja di Singapura. Dan kemudian, tahun 2008 itu lagi ada, Chris Mon lah, satu dunia. Chris Moneter, terus mulai banyak layoff, sana-sini kantor gua di tahun 2009 kena juga. Jadi gua kena layoff, kena layoff, terus gua balik ke Indo, dan waktu itu, gua sendiri gak yakin, apakah gua melakukan tindakan yang tepat ya? Apakah gua harusnya, coba nge-push kerja di Singapura lagi ya? Karena waktu itu di Singapura, ya gara-gara banyak yang di layoff, jadi kementerian tenaga kerja, lebih mengusahakan lapangan kerja yang ada, buat orang lokal dulu gitu kan. Trainer, jadi agak susah dapet izin kerja. Jadinya gua balik, dan waktu itu juga, mulai, jain, ada yang nawarin buat, kerja jadi sosial media admin lah. Dan gua, yaudah deh coba aja. Dan ketika dicoba, ada masa naik turun juga, suka duka ada, tapi selama, ya gua coba dengan maksimal, bisa dibilang gua, lumayan berhasil di kantor gua, dan jadinya, cukup perform, terus, pindah kantor juga, sampai akhirnya masuk, salah satu startup unicorn gitu ya. Nah dulu pun di startup unicorn, menurut gua yang kayak, oh ini, sepertinya, buncak dari karir gitu ya, kerja di startup dan unicorn gitu, gua jadi head of social medianya. Dan, ternyata disitu, ya dinamika startup lah, dinamika startup, rubah mulu, jadi bos gua juga, diganti, terus bos yang baru, bilang, he didn't, he doesn't need me gitu ya, dia bilang gitu ke gua, terus, gua sih waktu itu kayak, oh yaudah deh, gak apa-apa gitu kan, karena, ya sebenarnya cuma, politik aja dia, tanda kutip, mengusir gua, biar, dia bisa membawa, timnya dari luar, untuk masuk, menggandikan posisi gua. Gua tidak, ngambil, apa ya, gua gak, ngambil pusing, kalau misalnya gua, gua push minta PHK, kayaknya gua bisa dapat, pasangan banyak tuh, tapi, gua resign aja, terus, ternyata ketika gua resign, itu, membuat gua jadi lebih, punya waktu, untuk ngurusin, sejoban, itu, waktu itu, lagi, pemilu, gua ngurusin, 2018 tuh ya, gua ngurusin Golkar, pemilu Golkar gitu kan, untuk digital, campaignnya, nah, dan itu, bikin gua, jadi, yaudah lah, bikin kantor aja, buat ngurusin si Golkar ini, karena kalian gua juga pengen, eh, seriusin dong gue gitu kan, yaudah, gua bikin kantor, dan itu ternyata, jadi salah satu, keputusan yang, yang, bagus, gitu, karena gua bikin kantor, dan gua jadi merasakan, oh ternyata gua bisa, jauh lebih fleksibel gitu ya, em, dengan waktu, dengan, apa, pekerjaan gua gitu, dan jadinya, ketika pemilu udah kelar, Golkar happy, kantornya kita hibernate, dan gua sekarang, jadi lebih berani, untuk memutuskan kerja sendiri, gitu, dan tidak kembali ke startup, karena kalau dipikir-pikir, gak demanding juga waktunya, gitu kan, tapi itu pun, gua bisa bilang, gua cukup happy, dengan hidup gua sekarang, dan ketika gua melihat ke belakang, oh ternyata ada, beberapa hal, yang mengubah hidup gua, gitu, yang tadi, em, gua di, pecat, di Singapura, gitu, jadi arsitek gua di pecat, gitu, em, terus kemudian, ketika, apa kejadian itu, membantu gua, untuk shifting ke social media, nah kemudian di startup unicorn, gua di kick juga, dari situ, em, itu, membantu gua, untuk nge push gua, bikin kantor sendiri, dan akhirnya sekarang, gua bisa operate sendiri, gitu, jadi kalau sekarang, lihat ke belakang, oh oke, ternyata, kejadian-kejadian itu, ada manfaatnya juga ya, buat gua, yang tadinya gua kira, aduh, ini ngapain sih, perlu, ada kejadian ini, tapi, sekarang ngelihat, ke belakang, oh oke, kejadian 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, ternyata, efeknya, begini, gitu, gitu teman-teman, jadi kadang kita terlalu, menyimpulkan, kejadian itu, bikin kita rugi, gitu, di saat itu, tapi, mungkin gak, di masa depan, kejadian itu malah, yang, paling mengubah hidup kita, yang paling bikin kita belajar, kayak pandemi, gitu ya, yang paling bikin kita belajar, mungkin bukan, sesuatu yang, manis, tapi yang pahit itu pun, sebenarnya bisa berguna, gitu ya, baratnya kalau nge-gym, gitu kan, gym kan latihan olahraga, itu kan bikin capek, bikin otot kita jadi, ya, disiksa lah, kasarnya, bukan sesuatu experience yang, menyenangkan, gitu ya, tapi, besoknya, otot kita akan berkembang, jadi lebih kuat, gitu, jadi ada manfaatnya juga sebenarnya, nah, jadi, terhadap satu kejadian, kita gak usah terlalu buru-buru, menyimpulkan, oh kejadian ini, rugikan, kita, oh kejadian ini, menguntungkan kita, kalau yang untung, bisa gak, jadi apa, bisa gak jadi rugi, bisa juga, bisa juga, misalnya, misalnya orang-orang, kalau judi gitu ya, misalnya, orang judi, satu dua kali tebakan, oh merasa beruntung, gitu kan, nih, gue, dari tadi menang terus nih, oke, gue akan taruhan lebih banyak, terus tiba-tiba kalah, jadi, bisa jadi juga hal-hal yang, apa, baik, membuat kita jadi lupa diri, gitu, buat kita jadi, jadi gak belajar gitu, malah jadi terlena, itu juga hati-hati, gitu, sebenarnya, kita gak kita memandang, satu kejadian lebih natural, oke, mungkin kejadian ini, gak terlalu bagus buat gue sekarang, tapi mungkin di masa depan, dia membawa kebaikan sendiri, dan sebaliknya, oh, kejadian ini bagus sih buat gue sekarang, tapi, apakah ini membuat gue terlena, gitu, sehingga gue jadi, tidak berhati-hati di masa depan, gitu, itulah teman-teman, oke, ada lagi yang mau nanya, terus cerita, ada-ada, bang, kalau, pada saat, apa sih, cancel momentnya, lu itu, kan itu, biasanya, kita ada guncangan emosi nih, bang ya, rasanya, rasanya kayak, aduh kok gue, bego banget ya, gue membiarkan kejadian tersebut, terjadi gitu, coba seandainya gue, A, B, C, D, E, lalalala, itu kan bang, nah, sebenarnya, kita tuh emang harus merasakan, hal tersebut, terus nanti menyadari, kalau itu, nanti akan membawa efek positif, yang mana kita akan lebih berhati-hati, atau lebih, apalah gitu, yang lebih positif, karena kejadian tersebut terjadi, atau kayak, kan itu bisa, outputnya bisa dua ya bang, orang jadi belajar dengan kejadian tersebut, atau dia kayak, berlarut-larut sama emosi, dan rasa bersalah, atas kejadian tersebut gitu bang, cara menanggulanginya gimana, kasih, oke, dulu mungkin pemikiran gue sederhana ya, jadi gini, misalnya gini, gue sedih patah hati pernah, satu masa gue patah hati, sedih, sedih banget, gitu ya, tapi, berhubung waktu itu, gue ada cicilan KPR, kayak, aduh, gue pusing, gue sedih, tapi, gak mau yaudahlah, tetap harus kerja, gitu ya, jadi tetap, apa, gue, nah, dari situ juga gue jadi merasa kayak, ketika, kita beremosi negatif gitu ya, bukan berarti kita tolak, bukan, tapi, at some point, kita harus tetap bisa menjalankan hidup kita, sebagaimana mestinya gitu, itu dalam hal kasus gue, mau gue berlarut-larut, sedih, gak bisa beroperasi dengan baik ya, gak bisa bekerja dengan baik, ya bisa jadi, gue tidak bisa membayar, KPR rumah, nah, gitu kan, take some time to grieve, gitu ya, take some time to grieve, di tahun 2020, gue, kehilangan kucing gue, itu gue patah hati sejadi-jadinya ya, gitu ya, karena, konteks, gue tiga tahun hidup, berdua dengan kucing ini, gitu, karena gue tinggal sendiri, dan waktu itu gue merasa, oh sepi juga ya, jadinya gue, kaya kucing gitu, gitu, namanya Miko, nah, Miko ini, ya, ya bisa dibilang apa ya, semakin kamu, apa, semakin kamu, menghabiskan waktu, energi, tenaga, uang, sesatu hal, lama-lama kamu akan jadi sayang sama hal tersebut, ibaratnya, lo koleksi, perangkuk juga ya, semakin lama lo, liat-liat tuh perangkuk, nyari-nyari perangkuk, apa segala macam, lo bakal cinta sama tuh perangkuk, nah, same thing dengan Miko, gitu, dan waktu itu dia, ya, ya, mending, apa, matinya, lumayan cepat lah, jadi, penyakit, entah dari mana gitu, lumayan fatal, dan kondisinya langsung drastis memburuk, dan gue tidak siap, gitu ya, tadinya gue pikir, kok gue bakal sama kucing ini, kucing kan bisa 10-15 tahun ya, sampai 15 tahun lagi, gue sama dia, mungkin nanti gue menikah punya anak, dan kucing ini bakal, main juga sama anak gue, gitu kan, tapi ternyata, 3 tahun, 3 tahun, mati, gitu, dan itu gue, tiap hari, gue duduk di balkon apartemen, ngerokok nangis, beja bentar, gitu ya, terus, ada break lunch, atau coffee break, gue selalu, balik lagi ke balkon, kok nangis, itu, langsung, sampai 4 hari, 5 hari lah, terus kemudian akhirnya gue mikir, gue mencoba memaknai, kejadian ini, apa, kenapa perlu ada kejadian seperti ini ya, jadi mikir, gitu, yang tadinya gue kira, gue bakal bareng terus, ternyata cuma 3 tahun, gitu, dan dari situ gue, jadi dapat, apa, pemahaman baru tentang hidup, bahwa ternyata hidup itu bukan soal, bersama terus, bukan soal hidup, bersama, gitu ya, pasti ada akan, akan ada yang, lagi duluan, gitu, jadi yang penting bukan, soal barengnya, tapi, meskipun sementara, eh, bukan soal bareng bersamanya, terus-terusan gitu ya, tapi, meskipun sementara, momen itu yang harus kita, sayakan, gitu, juga gimana caranya, kita bisa lebih apresiatif, terhadap orang-orang, ada di sekitar kita, mumpung mereka masih ada, dan ini, oh oke, jadinya membuat, gue melihat hidup, jauh lebih, baik lagi, gitu kan, jadi, apakah tidak boleh berduka, enggak, emosi negatif, itu, perlu kita terima, gitu, tapi, yaudah, kasih waktu, untuk diri kita, jalan lagi, baratnya nih, bisa aja ada orang tua, yang kehilangan anaknya, yang masih kecil, kecelakaan, gitu ya, mereka memutuskan, yaudah, kamarnya tetap, kayak, terakhir anak itu, masih ada disitu, 15 tahun berlalu, kamarnya masih, seperti itu, mereka memutuskan, untuk tidak mau move on, ya enggak apa-apa sih, hidup-hidup, mereka juga, tapi, apakah, itu malah, membelenggu kita, gitu loh, malah, kita jadi, enggak bisa jalan lagi, karena kita stuck, di situ-situ aja, yang penting, kita juga perlu sadar, bahwa, emosi itu, kita bisa memilih, mau merasakan emosi apa loh, banyak orang yang merasa, jadi korban ya, karena, ya gue sedih, gitu, ya, kita juga perlu tahu, bahwa kita bisa memilih, untuk tidak sedih, kita bisa memilih, untuk, bahagia juga bisa, caranya gimana, caranya, ya itu tadi, reframe mindset kita, itu teman-teman, eh gimana, cukup menjawab gak, menjawab, menjawab, menfasin, menfasin, gitu, dan, lagi kita enggak bisa tahu, manfaatnya buat, kita sekarang, mungkin kita baru bisa tahu, manfaatnya, 5 tahun lagi, kita, coba yakinin aja, itu tidak akan menyesali hal ini, ada lagi yang mau bertanya, thank you, thank you, saya mau tanya, bang, ya silahkan, sebenarnya, mau tanya, apa, klarifikasi, pemahaman saya sih, kalau misalnya nanti, ada yang keliru, nanti tolong diluruskan ya bang, kalau, kalau ini yang saya, apa namanya, yang saya, ini tentang pelajaran, ya, sama menerima takdir, gitu ya, kalau misalnya, kalau misalnya dari, apa namanya, dari kisah pengjutan, yang kita, yang, apa, kemalingan itu, sebenarnya, kan, sudah bisa move on, sudah bisa menerima, cuman, kalau yang, cuman, apa namanya, dari sikap itu, bisa dibilang ikhlas, gitu, nggak sih, maksudnya, apakah sikap ikhlas kita itu, cukup dengan move on, dan sudahlah kita jalani, jalani hidup yang terus berlanjut, atau, ada upaya, upaya, apa ya namanya, upaya, bukan mencari keadilan, cuman, karena, sebenarnya itu kan hukum, ya, kita bisa melakukan, apa namanya, misalnya, kalau misalnya kita punya, bukti CCTV, atau apa, kan, kita bisa ke, ke pihak berwajib, gitu, itu perlu kita lakukan nggak, atau cuman, atau cuman, atau cukup, atau cukup dengan, oh ya sudahlah, sudah terjadi, mungkin ada hikmah, di balik semua ini, terus kita move on lagi, lanjut lagi, atau bagaimana bang, terima kasih, oke, that's actually a good question, Pak Pimpin, thank you, jadi, oke, apakah perlu meminta keadilan, ya balik lagi konteks teman-teman, gitu ya, meminta keadilan, ya silahkan, tapi masalahnya gini, terlepas dari, orang itu ditangkap, atau tidak, kalian ikhlas, gitu ya, jadi, ini sebenarnya ada dua hal yang berbeda, satu, kita pengen adil, kita pengen ya, misalnya orang ini melakukan tindakan kejahatan, betul, aku tidak membenarkan juga pencurian, gitu ya, jadi ketika aku, coba berempati, oh mungkin orang ini butuh, gitu ya, bukan berarti aku jadi, udah, silahkan curi aja semua orang, nggak gitu juga, ya kan, tapi, berempati itu lebih mengerti, perasaan dia, tanpa perlu, membenarkan, memberikan justifikasi terhadap hal buruk yang dia lakukan, gitu, jadi kalau teman-teman mau, melaporkan ke polisi, silahkan, gitu kan, nggak ada yang salah dengan itu, nah, masalahnya adalah, terlepas dari, orangnya ini ditangkap, atau nggak ketangkap, kita ikhlas nggak, kan, kita, kita, bisa menerima nggak, apa, jangan-jangan, tiga bulan berlalu, gitu, masih kesel, aduh, ini orang mana sih, kok nggak ketangkap-tangkap, gitu, itulah teman-teman, karena, ketangkap atau tidak, itu kan, di luar kendali kita ya, nggak bisa, apa, ngendalikan, polisinya, harus kerja sekeras apa, gitu ya, kita nggak bisa mengendalikan, tiba-tiba malinya, ketangkap juga, gitu kan, itu kan di luar kuasa kita, yang bisa kita kendalikan apa, yang bisa kita kendalikan, emosi kita sendiri, gitu, jadi terlepas tadi ya, mau tindakannya seperti apa, silahkan, tapi, jangan sampai, malah, emosi kita, nggak bisa kita kendaliin, malah jadi bergantung sama output, gitu, kita baru, happy kalau, malingnya ketangkap, misalnya, jangan maling deh, misalnya, putus deh, putus sama, mantan gitu ya, itu baru bisa happy, kalau mantan menderita, ya tiba-tiba mantannya malah, jadian, jadian lebih dulu loh, kok dia bisa-bisanya udah jadian, padahal baru putus dua minggu, terus kita yang jadi sebel, kita jadi marah, itu kan, ya mau jadian apa enggak kan, kita tidak bisa kendalikan, tapi yang kita bisa kendalikan apa, ya, emosi kita sendiri, perasaan kita sendiri, jika misalnya, udah-udahan gitu ya, nggak ada yang bisa dilakukan lagi, buat, jaga hubungannya, dan akhirnya putus, udah, udah perasaan sedih, kesal, marah, nggak apa-apa, di-acknowledge, tapi di satu sisi, ya kita juga harus, menerima kenyataan bahwa, yaudah, udah putus, jadi kita coba-coba, apa, perlahan, phone gitu, gitu loh, tiapin, jadi, mau melapor silahkan, tapi terlepas, hasil laporannya gimana, malingnya ketangkap atau tidak, jangan sampai itu, yang jadi penentu, keikhlasanmu gitu, gitu, ada lagi teman-teman yang mau, terkanya, oke bang, berarti, berarti ini ya bang, maksudnya, kita fokusnya pada penerimaan, diri kita sendiri gitu ya, betul, betul, karena ketika gini, ketika kita, bisa, yang tadi ya, kita bisa jadi lebih ikhlas, kita jadi bisa lebih lega, kita jadi lebih bisa menjalani, hari-hari kita dengan baik, gitu kan, oke, makasih bang, oke, ada lagi yang mau nanya, atau cerita, saya bang mau nanya, silahkan, boleh, ini gak bang, kan tadi diceritain, bang John pernah, di PHK, saat kerja di Singapura, kira-kira, boleh sharing gak bang, saat, setelah PHK itu, bang John gimana, ngerasainnya, dan, cara mengatasi, perasaan itunya, gimana gitu, cara mengatasi, masjidling situasi saat itu, kayak gimana, kira-kira, boleh sharing dulu bang, right, gue dulu, thank you wanita, gue dulu itu, kayaknya, gue yang dulu, tidak terlalu, mengakui perasaan gue, lebih banyak, gue singkirkan, dan gue yang sekarang, yang jauh lebih bisa menerima, jadi gue dulu itu, mungkin di satu sisi, gue langsung fokus, ke apa yang bisa gue lakukan, gitu ya, karena gue merasa kayak, ah udahlah, ngapain sedih, ngapain marah, gak mengubah keadaan, gue selalu mencari tahu, apa yang bisa gue lakukan, untuk, keadaan ini, tidak jadi lebih buruk, gitu, jadi ketika misalnya, di PHK gitu ya, dapet kabar siangnya, oke, gue udah ngecari-cari lowongan lagi, gitu, jadi gue selalu, gitu, apa ya, kalau misalnya, ada hal yang gue lakukan, yang sia-sia gak mengubah keadaan, ngapain gue lakukan, ngapain gue marah, gitu, misalnya, misalnya gini, taruh lah, apa ya, kucing gue, datukan, TV gitu ya, cocah, gue kayak, mau marah TV-nya juga, gak bakal balik lagi, mau sedih juga TV-nya, gak bakal balik lagi, gitu kan, ya udahlah, air TV baru aja, gitu, tapi di sisi lain, gue jadi, mengingkirkan emosi gue, kayak gitu kan, aduh ngapain sih sedih, aduh ngapain sih marah, padahal, ya sebenarnya itu, gak apa-apa buat mengaku itu, gue baru belajar sekarang, dan mungkin, kalau, kasarnya, kalau emosi negatif, dipendam-dipendam terus, malam-lamam sekali meledak kan, jadi gak sehat gitu ya, jadi, gak apa-apa dikeluarin, sedikit-sedikit, dengan cara yang lebih sehat lah, tapi kayaknya kalau dulu, gue gak terlalu banyak ini sih, kayak, anaknya positif banget, wow, kayak, ya di PHK, yaudahlah, dapet pesangon, udah, gue cari kerja lagi aja, lebih lempeng justru dulu, menurut gue itu sebenarnya, bukan sesuatu yang, oke juga, ya, karena banyak emosi negatif terpendam, itu cara saya dulu, gimana konita? Ya, thank you bang, atas herimnya. Dan sekarang justru, itu ya, sekarang gue merasa kayak, gue lebih, mengakui gitu, ketika, kucing gue mati itu, ya, seminggu berduka lah, gitu, dan gue mengakui itu, mungkin gue yang dulu kayak, ah udahlah ngapain, nangis oh, udah gak akan balik gitu ya, udah mending cari kucing baru, atau apa gitu kan, dulu lebih, mencari distraksi juga, tapi jadinya, belum, berdamai gitu, belum berdamai dengan diri sendiri, masih kepikiran-kepikiran terus, gitu sih, oke, ada lagi yang mau tanya? Gue bang, berarti, ini nyambung dari pertanyaan yang tadi ya, sama sharingan yang bang John tadi, sampein, berarti untuk, reframing, kejadian yang udah dialamin gitu, entah kucing meninggal, atau PHK itu, balik lagi ke, cara kita untuk melatih, bagaimana cara, melatih, kita untuk, apa ya, memiliki, untuk bisa seperti itu, bisa menerima keadaan maksudnya, ya, jadi, karena itu ya, jadi mindsetnya adalah, hal-hal yang mungkin buruk, buat kita sekarang, belum tentu, buruk di masa depan, jadi, end goalsnya tadi kan, growing, growing, growing bisa jadi, dari insight, growing bisa jadi, dari pain, dari rasa sakit, juga kita bisa tumbuh, gym sakit, ototnya tumbuh jadi kuat, ya, kabar-kabar duka, mental kita jadi lebih kuat, juga, kita bertumbuh, nah, jadi, daripada kita fokus, ke, apa, berkubang di rasa, sedih gitu ya, emosi negatif, malah, malah nyangkut di situ, kita coba bisa alihkan pikiran, kita geser lagi, oh, apa yang bisa saya pelajarin dari sini ya, kejadian ini mencoba ngajarin apa ya, saya gitu, dan ketika, mungkin, kita juga gak yakin dengan jawaban kita, kita bakal lihat di masa depan, nah, sekarang teman-teman coba, lihat di masa lalu, coba lihat di masa lalu, kejadian-kejadian, mungkin buruk, yang mungkin, ada kemalangan gitu ya, tapi itu bikin teman-teman jadi belajar, misalnya, nyetir mobil, nabrak, kita jadi belajar lebih hati-hati, ini juga jadi belajar gitu, gitu, gimana Ton? Udah menjawab Bang, makasih Bang, oke, ada lagi yang menurut saya tanya? lo sharing? Halo Bang, ya, bukan, halo Bang, gue Aksha, kayak tadi, berdasarkan cerita lo yang kemalingan deh, terus kan lo kayak, agak kes ada emosi negatif dulu, oke, terus lo shifting, tapi pakai kayak, apa namanya, oh mungkin, emang semesta mendukung nih, kejadian ini, mungkin si maling butuh, itu kayak, sikap denial juga gak sih Bang sebenarnya? maksud gue, emang perlu sih, kita untuk, ini mirip sama stasisnya Bang, sebenarnya, kayak fokus on what you can control, cuman maksud gue, ketika shifting, apakah kita harus perlu, pemikiran-pemikiran yang tadi itu, kita harus mikir nih, oh, ini emang harus terjadi, itu maling emang butuh duit 4 juta gue, mirip, agak denial juga gak sih sebenarnya Bang, untuk ke proses reframing ya, kalau apa yang gue deny dengan gue, gue mikir, oh, mungkin ada kebaikan, disini, apa yang gue deny? apa yang gue deny tadi pertanyaan emang, oh mungkin ini gak sih masalah, apa yang gue deny disitu, oke, gimana? kayak, ini gak sih, ya itu, lo ngalihin perasaan lo kayak, gak pasti ada sih suatu hal yang baik, tapi, iya lo masih kesel kan sebenarnya Bang, yang kalau misalkan gue, gue mengakui, gue kesel, gue marah, gue gak bilang, enggak, gue gak kesel, tapi maksud gue untuk mencapai ke tahap yang oke, akhirnya acceptance, itu perlu, perlu emang ada kayak pemikiran-pemikiran, ya itu tadi, oh emang ini, maling ini, butuh duit gue kali ya, kayak gitu, di awal itu adalah gue mengakui, gue mengakui emosi negatif itu kok, gak ada yang gue deny, gak ada yang bilang kayak, lo gak apa-apa, gak apa-apa, maling doang gitu, adalel gue kesel, itu kan gue deny artinya, tapi gue mengakui, oke, gue kesel, gue marah, nah tapi, oh i see, itu kan emosi negatif sudah kita terima, gue udah mengakui, gue udah terima gitu ya, pertanyaannya, mau gue simpen sampai kapan, 2 tahun lagi, masih gue kesel dan marah, gitu kan, nah justru, reframing mindset itu, buat kita tidak, stuck di point of view yang seperti itu, gitu, karena kalau gue fokus di rasa, di emosi negatif juga, gitu ya, fokus di situ doang, ya gue bakal gitu terus, 2 minggu kemudian, gue masih merasakan, hal yang sama, gue masih kesel, gue masih marah, minggu kemudian, gue masih kesel, gue masih marah, karena gue fokus di situ, gue, balikan perhatian, oke, gimana caranya, biar gue bisa menerima, kejadian ini lebih baik, lebih cepat, gitu ya, mungkin, di gue, proses acceptance-nya cepat, mungkin gue butuh 4 hari, buat menerima itu, mungkin ada teman-teman, yang butuh waktu lebih lama, berproses, gak apa-apa juga, karena, it's very personalized, gitu ya, ada orang yang masih, kehilangan, orang tua, gitu ya, udah 2 tahun, masih, belum bisa move on, ya, kalau memang proses, teman-teman seperti itu, ya silahkan, gitu, gitu, mungkin gue kebetulan, prosesnya, jauh lebih cepat, dan, menurut gue sih, tidak ada yang gue deny, ya, jadi gue menerima, langsung gue, resapi, gitu, langsung gue pikirkan, gitu, gak kayak, enggak, enggak kayak, enggak kok, aja, gitu, gue tidak baik, tapi, jalan gue menjadi baik, sorry, mau lanjut dikit, kayak tadi, acceptance, maksud gue, itu, ada kayak, termasuk kayak, paksaan dari diri juga, maksud gue, apakah, gimana yang ngomongnya, lo memaksa untuk, ya, I have to change the perspective, kayak gitu, tapi, apakah, kalau, apakah itu paksaan itu sih, maksud gue kayak, kita untuk menerima, kayak gitu tuh, perlu paksaan juga gak sih, sebenarnya? Oke, gimana kalau gue bilang, semua kejadian itu netral, cuma kita memaksa diri kita, melihat negatif. Ah, gimana-gimana bang? Semua kejadian netral ya, misalnya gue di PH, di PH itu netral, cuma ketika gue melihat, ini merugikan gue, aduh, gue rugi nih, gue jadi, apa, gue jadi, gak dapat pemasukan, gue jadi bingung, nyari kerja lagi, gue mengecap itu, sebagai hal yang negatif kan jadinya, tapi gimana kalau, misalnya ternyata bisa positif, di masa depan, atau gini deh, ini deh, teman-teman, misalnya nih, ini contoh favorit gue nih, kita jalan-jalan, liburan, hari minggu, kita balik, kita ke Singapura ya, misalnya ke Singapura, kita mau balik, ke Indo lagi, di hari minggu malam, flight terakhir, ya ternyata kita ketinggalan pesawat, ketika ketinggalan pesawat, wah, besok ada meeting lagi, bisa telat, wah, bisa kena marah, harus bayar, pesawat, beli tiket pesawat lagi, harus, bayar hotel lagi, gitu ya, ketika kita, lihat itu jadi, hal yang negatif, emosi kita jadi negatif, udah, kita, akhirnya, nginep lagi hotel semalam, besok paginya, kita pergi dengan pesawat, paling pagi, jam 6 gitu ya, kita bangun jam 5, terus ternyata ada berita, kalau, pesawat yang kemarin, kecelakaan, tidak ada yang selamat, nah dari yang tadi kita, masih kesel gitu ya, kenapa sih gue ketinggalan pesawat, terus tiba-tiba jadi, bersyukur, wah, untung gue ketinggalan pesawat gitu ya, terhadap hal yang sama gitu kan, tapi ketika kita memaknai berbeda, emosi kita jadi berbeda, gitu, tapi kan kita jadi menerima semua emosi ya, ketika, tinggalan yaudah, ada emosi negatif, kita terima, ketika ada emosi positif, kita terima, tapi sebenarnya semua kita, netral gitu kan, cuma kita memandang positif, atau negatif, tergantung apakah, jadian tersebut, merugikan kita, atau menguntungkan kita, itu lah, nah jadi, em, itu ya, jadi mungkin itu cukup, em, memberikan perspektif gitu, em, masa kita, berproses, gue lebih suka menyebut berproses, kembali ke kita masing-masing, mungkin ada orang yang, resilience-nya cukup tinggi, resilience cukup tinggi apa, dalam artian, ketika jatuh, dia bisa langsung, cepat bangkit lagi, ada orang yang resilience-nya rendah, ketika jatuh, dia perlu, cukup, waktu cukup lama, untuk bangkit lagi, dan menurut gue, bukan menurut gue, dan resilience, itu bisa dibangun, daya, daya bangkit, resilience itu, kalau bahasa Indonesia-nya, itu juga bisa dibangun, nah ini, kalian bisa cek, di webinar growth space, ada tuh, hero, membangun hero, efikasi, resilient, sama optimism, itu silahkan cek, di loket.com, eh, gimana, cukup menjawab gak, cek. Oke, oke bang, mulai, makin agak clear lah, gambarannya, thank you, thank you. Jadi gak apa-apa, kalau menurut kalian, wah gue gak bisa berproses cepat itu, ya gak apa-apa juga, it's very personal, tapi, masanya diakui, diterima, habis itu, coba kita shifting mindset, mungkin gak dari satu kejadian, kita cuma ngeliat, dari sisi negatifnya, mungkin gak sebenarnya, ada hal-hal positif, yang gak kita lihat, ibaratnya, makan permen enak, gitu, makan permen tiap hari, wah enak, enak, manis, gitu, ternyata jadi diabetes, hal yang positif, tapi, gara-gara kita, apa, kita, sampingkan, ada hal-hal negatifnya, jadinya malah, jadi penyakit, misalnya seperti itu. Oke, lagi, yang mau, tanya, ada, kalau tidak, yaudahlah, kalau tidak, mungkin, sebagai penutup juga, sebelum gue kembalikan lagi ke depon, road space ini, juga gue, dan teman-teman, PRT, BRT, kita bikin ini, dengan semangat, pengen, berkembang bareng, karena, komunitas, sebagai support system, itu penting, teman-teman, kita, hidup, ada, ya, gimana ya, ibaratnya gini, ketika kita pengen berkembang, tapi lingkungan kita, gak mendukung, itu kita jadi, susah, ketika kamu punya mimpi, teman-teman, malah ngetawain, punya mimpi kayak gitu, ah, kamu cewek, pengen jadi CEO, ah, udahlah, jadi buru, matang gajah, nah, hal-hal yang seperti ini, justru, malah bikin, apa ya, ketika, sekeliling kita justru, menertawakan mimpi kita, tidak mendukung kita, efeknya malah, ya, kita jadi, gak berani mimpi, gak takut melakukan sesuatu, tapi ketika dibalik, ketika misalnya, ada orang-orang, dengan mindset serupa, gitu ya, ada orang-orang yang pengen, semuanya juga pengen berkembang, sehingga belajar dan berkembang, itu jadi satu hal yang normal, gimana teman-teman ini, bisa sharing, dengan, bebas, tanpa takut di judge, gitu, ketika teman-teman, ingin belajar, bertanya, dan teman-teman yang lain juga, merespon positif, gitu, ini juga akan membantu, kita buat, berkembang bareng lah, dan juga, teman-teman jangan takut untuk, sharing-sharing aja disini, jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk, apa, menjawab pertanyaan dari teman-teman, yang lain, gitu, jangan takut untuk cerita, jangan takut untuk mendengarkan, gitu, mendengarkan aja udah cukup kok, dibanding memberikan saran, ini yang, baru, ngerti juga ya, satu-dua tahun belakangan ini, ternyata, mendengarkan aja itu, udah, udah lebih dari cukup, gitu ya, dan gunakanlah growth space ini, sebagai, apa ya, tempat buat, kita bermain dan belajar, dan berkembang juga, kalau mau sharing-sharing sesuatu, mau latihan public speaking, silahkan, karena menurut gue, public speaking itu, salah satu skill yang, akan penting banget, gimana, kita jadi bisa dilihat orang, dan itu bisa membuka, lebih banyak peluang, ada yang, mau collab sama, orang-orang lain juga disini, silahkan, japri-japri aja, dan jangan takut untuk, mengeluarkan ide dan saran juga, buat, gue, buat PRT-BRT, biar growth space juga, makin maju buat ke depannya, jadi begitu, saya kembalikan lagi ke Revan, silahkan Von. Oke, oke, thank you Bang Jun, buat sharing-nya, dan juga teman-teman, yang udah, disini, hadir ya, sama kayak tadi, yang Bang Jun bilang ya, pergunakanlah ini, Kelurahan Suka Maju, di, growth space ini, di squad growth space ini, buat teman-teman, sharing-sharing, buat, mungkin jadi tempat latihan juga, buat, mau, ngomong, mau public speaking, segala macam, atau mau, ya berkenalan dengan orang networking, gitu, jadi, memang itu juga jadi, salah satu tujuan kita, kayak, biar, bisa lebih baik lagi sih, kita, satu-satu, ya kurang lebih gitu, untuk sesi halal-bih halal, hari ini, jadi, terima kasih teman-teman, semua yang udah hadir, dan, habis ini juga, jangan lupa, untuk, tetap, apa ya, tetap, ngobrol-ngobrol lah, di, di growth space, kalau yang baru-baru, mungkin, ada channel-channel di sini, ada di tempat, di kategori rumah belajar, pengenangan diri, bisa dilihat semuanya sih, tanya apapun, boleh, mau sharing apapun, boleh gitu, nggak perlu takut, kalau, misalkan, butuh bantuan, bisa hubungin, Bapak Ibu RT, yang, warna, yang namanya, warna merah dan biru, gitu, bisa DM, atau, langsung tag aja, namanya, kita siap membantu, gitu, oke, kalau begitu, sesi halal-bih halal, kita, kita akhiri sampai sini, thank you teman-teman, selamat, selamat, ada yang mau, ngomong apa, ada yang mau, selamat, atau nggak ada, kita akhirin ya, thank you so much, thank you teman-teman, have a great you can, thank you, thank you, thank you, thank you,